Intro Nama Raffi Ahmad pastinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia Presenter sekaligus artis terkenal ini memang telah banyak bermunculan di berbagai program acara televisi Raffi Ahmad memulai karirnya di dunia hiburan sejak remaja Ia pertama kali dikenal melalui sinetron seperti Tunjuk Satu Bintang Dan kemudian merambah ke berbagai program televisi termasuk acara musik, variety show, dan acara realitas Kepopulerannya terus meningkat dan ia dikenal sebagai presenter yang selalu tampil ceria dan penuh energi Program-program televisi yang dipandu Raffi seperti Dasyat dan Facebookers menjadi sangat populer Dan membawanya menjadi salah satu presenter dengan bayaran tertinggi di Indonesia Selain itu, ia juga aktif dalam dunia perfilman membintangi sejumlah film dan sinetron Baru-baru ini banyak berita yang datang dari presenter kondang tersebut yang menjadi sorotan para netizen Salah satunya adalah penerimaan gelar doktor yang diterima oleh Raffi Ahmad Pemberian gelar doktor kehormatan alias doktor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management Thailand Kemudian Raffi Ahmad menjadi perbincangan warga net Banyak yang menganggap pemberian gelar ini sebagai formalitas tanpa dasar akademik yang kuat Gelar yang diberikan tersebut menjadi sorotan publik dan banyak yang mempertanyakan kredibilitas kampus tersebut Kabar yang ramai di media sosial membuat pihak UIPM akhirnya angkat bicara Mereka menjelaskan bahwa UIPM menjalankan pendidikan secara daring demi menjawab tudingan netizen soal kampus abal-abal Kampus tersebut mengaku memiliki lokasi dan alamat di beberapa negara seperti Rusia, Thailand, Amerika Serikat, hingga Indonesia Di Indonesia, kampus tersebut berkantor di Bekasi, Jawa Barat Namun, dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Tan Teknologi atau Kementerian Putri Stek UIPM dipastikan tidak memiliki izin operasional di Indonesia Hal itu disampaikan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT wilayah 4, Jawa Barat dan Banten Kemenikut, M. Samsuri melalui surat pemberitahuan untuk merespon laporan masyarakat Atas keberadaan kampus di Bekasi, Jawa Barat tersebut Rafi Ahmad bukanlah atis biasa saja Usaha bisnisnya sudah berada di mana-mana Bersama istrinya, Nagita Slavina Ia mendirikan Rans Entertainment, sebuah perusahaan media digital yang menghasilkan konten di berbagai platform seperti Youtube dan media sosial Rans Entertainment berkembang pesat dan menjadi salah satu channel Youtube terpopuler di Indonesia Dengan konten yang mencakup kehidupan sehari-hari keluarganya, vlog hingga kolaborasi dengan berbagai artis Rafi juga mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor lain Seperti fashion, kuliner hingga properti Ia memiliki brand pakaian R.A. Jeans, restoran Raja SEI dan bahkan terlibat dalam industri olahraga dengan mengakui sisi klub sepak bola Rans Nusantara FC Selain itu, ia juga menjadi pengusaha dan belakangan ini terjun ke ranah organisasi bisnis Dengan posisi sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjuk presenter kondang Rafi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029 Penetapan itu diumumkan pada Senin 7 Oktober 2024 oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulia di Jayabaya Penunjukan ini berdasarkan Musyawara Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin Jakarta beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Kadin Bubi Gofur Umar mengungkap alasan dibilainya Rafi Ahmad sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kadin periode 2024-2029 Bubi menjelaskan saat ini potensi Indonesia untuk sektor pariwisata dan industri kreatif cukup besar Ditambah belakangan ini industri kreatif cukup banyak digarap oleh anak muda dan bahkan genzi Oleh karena itu dengan dipilihnya Rafi Ahmad sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata bisa memberikan terobosan-terobosan terhadap perencanaan atau program yang sudah ada di dalam kadin terkait dengan pariwisata dan ekonomi Selain itu salah satu pertimbangan Kadin menunjukkan Rafi sebagai Wakil adalah karena Rafi Ahmad memiliki jumlah pengikut di media sosial yang cukup banyak yakni 75 juta follower yang dinilai bisa membawa angin segar pada kepengurusan Atas menunjukkan itu Rafi Ahmad berterima kasih karena sudah dipercaya untuk mengembang jabatan tersebut Terlebih sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar kedepannya Keterlibatan Rafi Ahmad dalam kadin menunjukkan pergeseran dari peran tradisionalnya sebagai selebriti menjadi sosok yang lebih berpengaruh dalam bidang ekonomi dan bisnis Melalui peran barunya Rafi Ahmad berambisi untuk menunjukkan potensi kreatif Indonesia dan memperkuat sinergi antara industri hiburan dan industri bisnis kreatif Terima kasih telah menonton!